Terima kasih Sebenarnya karena awalnya kami pengen mengabadikan cinta dan persahabatan dengan peliharaan kami awalnya Kemudian juga kesini-kesini ternyata kami menemukan banyak kepercayaan orang Kayak misalnya kalau misalnya binatang itu sudah meninggal mereka akan melalui perjalanan selanjutnya Makanya dengan apa namanya Penting apa mereka memilih untuk kremasi karena untuk melepaskan kemelekatan tadi Berarti sudah berapa lama ini mas? Ini 3 tahun Yang datang kesini? Udah banyak banget ya Tapi rata-rata kebanyakan anjing tapi kucing juga banyak Dan anjing dengan berbagai macam jenis ya Baik itu anjing ras maupun anjing biasa itu banyak Selain satwa 2 itu ada lagi Selain apa pak? Oh selain spesies lain gitu Spesies lain saat ini sih belum Cuman tanya kayak misalnya pernah ada mau kelinci tapi sejauh ini sih baru anjing sama kucing Untuk yang datang kesini dari mana aja apakah? Dari Jogja aja atau dari luar kota? Dari mana-mana pak ya? Dari luar kota ada beberapa yang pernah kami temui itu misalnya dari Boyolali ada pernah Dari Semarang ada, dari Magelang beberapa Kemudian dari seperti Kebumen ada Jadi memang nggak orang-orang Jogja saja Tapi juga orang-orang yang tinggal di sekitaran Jogja juga ada beberapa yang kesini Karena selain tadi kayak mengabadikan cinta dan persahabatan Kemudian melepaskan kemelekatan Itu juga kebanyakan mereka karena nggak punya lahan gitu Jadi mereka apalagi yang tinggal di perkotaan kayak misalnya di Jogja itu Mereka nggak punya lahan Jadinya mereka memilih untuk di kremasi juga Karena banyak juga yang misalnya tinggal masih ngontrak Dan mereka pengen membawa kemanapun itu pindah Kalau boleh tanya, rada sensitif ini Untuk satu kali kremasi itu berapa mas? Tergantung besar dan kecilnya pak ya Kalau misalnya kami start dari Rp750.000 untuk anjing Kalau kucing itu sama di Rp550.000 Lama kremasi berapa? Lama kremasi tergantung Kalau kucing itu kadang-kadang sekitar 2 jaman 2 jam Ya, kalau anjing Apalagi kalau misalnya menggunakan peti itu bisa sekitar 3 jaman Terus fasilitas yang? Kami sediakan Fasilitas yang kami sediakan Kami menyediakan tempat persemayaman Kemudian kami biasanya menyediakan Perlengkapan untuk Seperti misalnya bunga Kemudian Semua perlengkapan untuk misalnya bedua seperti lilin, dupa Itu kami juga menyediakan Kemudian juga perlengkapan untuk kremasinya sendiri juga Selain itu kami juga Menyediakan video obituari biasanya Terus untuk Yang pernah kremasi disini Pengalaman Anda yang paling menghebohkan si pemilik seperti apa? Setiap-setiap yang datang kesini itu kan Apa ya? Membawa rasa-rasa yang berbeda-beda pak ya Jadi mereka dengan kedukaan mereka masing-masing itu ya Apa sih? Mereka semua Akhirnya saya Ya mereka semua membawa rasa yang berbeda-beda Gak ada yang menghebohkan Tapi pasti dengan kedukaan yang mereka bawa Itu akhirnya saya sadar bagaimana mereka sangat menghargai Jiwa-jiwa yang pergi itu Kalau boleh tahu Nama kremasi disini apa? Peristirahatan terakhir Di Instagram ada peristirahatan terakhir Kemudian di Google juga ada peristirahatan terakhir Untuk lokasi tinggal klik peristirahatan terakhir Iya nanti mapnya akan muncul disitu Oke terima kasih Dengan siapa di mana ini mas? Saya dengan Hitong Kebetulan saya pengelola peristirahatan terakhir disini Terima kasih Terima kasih Bapak ini filmmaker ya? Supadara Ini artnya Kalau dulu saya pernah Kalau ini kerjasama sama Lola Sama Tanya Sebelumnya kan saya di Jakarta Di Jakarta saya banyak kerjain campaign-campaign sosial Jadi Kerjasama sama itu Terima kasih 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 Terima kasih